Shalom semuanya, tema khutbah kita pada siang hari ini berjudul Melakukan sesuatu untuk masa depan yang dimulang Natsbuk khutbah yang saya ambil, itu diambil dari Amsal 2318 Saya akan bacakan untuk kita semua Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan mulai Nah, kalau saya bertanya untuk kita semua Siapa yang punya cita-cita, saya yakin kita semua bakal menjawab Kita semua punya cita-cita Nah, tentu sebagai anak muda, kita itu semua punya cita-cita dan harapan masa depan yang ingin kita capai Karena itu, kita terus berpikir dan bekerja keras untuk mencapai keinginan tersebut Nah, sebagai pemuda Kristen juga, saya itu berharap banget Ada banyak orang yang pastinya sedang berdoa siang dan malam Agar cita-citanya itu tercapai Tentu bukan hanya berdoa sih, tapi juga saya berharap mereka gak cuma berdoa Tapi juga mereka berdoa dan berusaha Namun, dalam proses menggapai cita-cita Seringkali harapan tidak sesuai dengan realita kehidupan Walaupun pemuda itu kayak kita itu biasanya identik dengan semangat yang berdoa-doa Namun, terkadang tantangan-tantangan itu tuh seringkali ngebuat kita itu jatuh Nah, ada sebagian orang yang menilai kalau pemuda itu adalah sebuah takdir Yang udah ditetapin sama Tuhan dan kita tuh harus menerima itu Ya, bener sih Kita emang gak bisa melakukan takdir Namun, kita patut bersyukur karena masa depan yang penuh misteri itu Kenapa? Karena kita gak tahu seperti apa takdir kita di masa depan Itu tuh sebuah hal yang patut kita syukuri gitu Dan seharusnya ketidaktahuan kita itu tentang masa depan Itu bisa membuat kita tuh lebih bersemangat lagi Buat menengguh hari besok, menyambut hari besok Kalau ditanya, kenapa gitu? Ya, karena ada janji Tuhan kembali firmannya Yaitu yang tertulis di Amsal 23 tadi, ayat 18 Karena masa depan sungguh ada dan harapan dia tidak akan tahu Kita tuh gak boleh menilai seluruh kehidupan itu hanya dari satu kejadian aja Dan kita juga gak boleh menilai suatu kejadian itu hanya dari satu sisi aja Nah, hanya sedikit dari pemuda yang benar-benar memiliki pandangan itu tentang masa depan Lebih banyak itu pemuda yang tidak punya pikiran dan rencana masa depan sama sekali Lebih suka, terkadang banyak anak muda seperti kita itu yang lebih suka hidup di zona nyaman mereka Yang merasa tanpa beban itu Mereka terkadang lebih meri, mereka tetap tinggal di situ daripada mereka keluar Untuk mencari hal yang baru Nah, padahal ya Apa yang kita lakukan hari ini itu Itu bakalan menjadi penentu di masa depan kita Hal ini itu disebabkan karena kayak Kita tuh terlalu banyak berpikir Namun kita tuh kurang bertindak Bukan berarti kita kurangin berpikir ya Nah, cuman mari kita bertindak sekecil apapun itu gitu Banyak pemuda itu yang pesimis dan takut boleh ada di masa depan Ya, karena mereka hanya berpikir dan mereka itu gak pernah bertindak gitu Ya, hasilnya itu tetap nol besar gitu Kita tuh pernah, kita pikir kita tuh udah ngelakuin banyak hal banget Padahal sama sekali juga Yang kita lakuin itu cuman berpikir, berpikir terus Tanpa kita sadar itu kita cuma berpikir aja gitu Tapi kita gak ngelakuin satu hal pun sekecil apapun itu Buat ngelakuin setiap-setiap yang kita kerjain ya Kita cuma mikir gimana ya, gimana, gimana Tapi kita gak ada ngelakuin hal buat pemulaannya gitu Sekecil apapun itu seharusnya kita ngelakuin itu Gak hanya berpikir aja Nah, mulai dari mana gitu kita bisa memulai hal-hal kecil Untuk mencapai cerita-ceritaan kita Mencapai masa depan yang kita harapin Nah, itu bisa mulai dari hal-hal sederhana itu dalam kehidupan kita Ya, kita bisa membuat kehidupan kita dan orang di sekitar kita juga lebih baik gitu Gak hanya tentang kita, tapi tentang orang lain juga Nah, apa aja sih itu gitu Yang pertama itu, menurut aku itu memiliki keyakinan yang tubuh Nah, kalau yang pertama yang harus kita milikin itu sebagai pemuda Itu adalah punya keyakinan yang tubuh Karena apapun yang terjadi, masa depan itu sungguh ada Dan harapan kita itu gak akan pernah hilang Seringkali itu sebagai pemuda, kita itu memiliki keyakinan yang tinggi Akan kemampuan jadi kita sendiri Cuman ya, kita harus tetap tahu, kita harus tetap ingat Kalau kita gak bisa mengendalikan kemampuan diri kita sendiri Karena kalau kita cuma mengendalikan kemampuan diri kita sendiri Itu gak bakalan pernah cukup gitu Kita itu butuh kekuatan yang lebih besar Yang kita dapatkan Yang kita pikirkan untuk tetap tentu berdiri menghadapi kemampuan diri kita Nah, hanya bersama Tuhan, kita itu bisa ngelakuin hal-hal yang luar biasa Itu keren banget sih Karena itu mulailah segala sesuatu dengan membuatkan Tuhan Dalam perencanaan kita, apapun itu rencanaan kita Dan masa depan kita Cita-cita yang kita harapin Kegiatan, aktivitas apapun yang bakalan kita lakuin Yang pastinya bakalan jadi penuh masa depan kita Ayo kita mulai Buat libatin Tuhan dalam setiap aktivitas kita Nah, kita juga harus tanamin di dalam hati Keyakinan dan pengharapan Di dalam Tuhan itu gak mengecewakan Gak pernah sama sekali ketika kita di dalam Tuhan itu Kita jadi kecewa Justru kalau kita bersama manusia Atau kita orang mengandalkan diri sendiri Itu yang sering kalian mengecewakan Nah, yang kedua itu siap berproses Gak ada sesuatu yang benar-benar instan di sini Benar gak sih? Kayak kita masak mie instan aja itu Butuh prosesnya kan Kita harus mengecewakan Mie lagi Kita harus mengecewakan airnya lagi Terus kita harus juga mengecewakan Kayak gitu juga kehidupan Gak ada kehidupan yang langsung instan Semua itu butuh proses Nah, sama halnya dengan berusaha Kalau kita berusaha itu pasti butuh waktu dong Dan kita juga harus Butuh kerja keras gitu Kita gak bisa Kayak kita ngelakuin sesuatu itu Kita pengennya Langsung siap Kita pengennya langsung Sesuai keinginan kita Tapi kita gak mau capek Tapi kita pengen hasilnya sesuai ekspektasi kita Karena itu Itu gak boleh Dan itu Gak mungkin sih Karena Setiap Kalau kita mau Harapan kita itu Yang terjadi itu sesuai dengan harapan kita Kita harus bekerja keras Buat Ngedapetin itu Dan kita harus Berusaha juga Kita juga harus Berusaha dan Kita harus percaya Kalau semua itu butuh proses gitu Gak bisa instan Nah Karena itu Ya kita sebagai pemuda Itu harus Siap berproses gitu Ada banyak hal yang akan dilalui Saat kita itu Pengen munculin Foto harapan Nah Pahit manis kehidupan itu Semua berharga Gak cuman manisnya aja Tapi pahit itu juga berharga Karena Ketika kita Merasakan Merasakan pahitnya kehidupan Kita pasti Bakal mendapatkan pelajaran Yang berharga juga Dari Rasa pahit kehidupan ini Nah Karena itu Kita harus Nikmati setiap prosesnya Setiap proses kehidupan Dan kita harus belajar Dari setiap pengalaman kita Kita gak boleh Setiap ada Hal yang gak Sesuai Expendasi Kita Kita Malah Nyesali itu Semua hidup Tapi kita Gak belajar dari hal itu Kita Intinya kita Setiap Kita gagal Setiap kita Ada hal yang gak sesuai Sementara kita Atau kita mau berhasil Kita harus belajar dari kesempatan Biar itu tuh bisa jadi Pembaruan bagi kita Yang ketiga itu Adalah Berbagi kasih Ya Gak perlu Tunggu kaya sih Untuk membantang Itu sih Karena Gimana ya Kita tuh juga Gak perlu Tunggu hebat Untuk Memulai sesuatu Yang bermanfaat Bagi orang lain Saat kita Gak memiliki apapun Kita bisa kok Berbandingkasi Untuk bagi Berbandingkasi Yang tulus Biar membuat Kehidupan kita Lebih Bermakna Dan tentu Tunggu aja orang Yang menerimanya Lebih bahagia Lebih Bersuka cita juga Nah Saat kita tuh Gak bisa Mengubah dunia Menjadi lebih baik Seharusnya kita juga Kalau kita gak bisa Mengubah dunia Seharusnya kita harus Berusaha Buat Menubah diri kita sendiri Dan orang-orang Sekitar kita itu Setidaknya ya Nah Mari Kita ajak Orang-orang Di sekitar kita Untuk Ya Seperti tiga hal tadi Yaitu Memiliki Kaya kenangan tubuh Siap berproses Dan berbandingkasi Sebenarnya Walaupun Sederhana Cuman hal-hal ini Itu penting banget Sebagai motivasi kita Sebagai pemuda Dalam menghadapi masa depan kita Kita gak Boleh takut Kita gak boleh Kelatir tentang hari esok Karena masa depan itu Tidak ada Dan harapan itu Tidak akan Terima kasih Amin Kita bisa Tidak ada selamat menikmati